Ibn Sina adalah seorang filsuf dan ilmuwan Islam yang terkemuka dan lahir pada tahun 980 Masehi di kota Bukhara, wilayah kekaisaran Samanit yang sekarang di Uzbekistan. Ia juga dikenal dengan nama Afisena di dunia barat. Ibn Sina dikenal sebagai seorang polimet yang sangat produktif dan memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat. Ia dikenal terutama karena sumbangannya dalam bidang kedokteran dan salah satu karya terbesarnya adalah Al-Qanun Fiati atau Canon of Medicine, yang menjadi salah satu karya terpenting dalam sejarah kedokteran dan diakui sebagai standar baku di dunia medis selama abad-abad. Ibn Sina juga menulis banyak karya di bidang filsafat, matematika, kimia, dan astronomi. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan sangat dihargai oleh para sarjana di seluruh dunia, terutama di barat, dan menjadi rujukan di sana. Ibn Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamdan, Iran, dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah kegudayaan Islam dan peradaban dunia. Berikut adalah beberapa kutipan dari Ibn Sina, diantaranya adalah, Pengetahuan yang diperoleh dengan paksaan tidak memiliki daya tarik pada pikiran. Kutipan ini menunjukkan bahwa belajar harus dilakukan dengan keinginan yang tulus dan tanpa paksaan. Jika seseorang dipaksa untuk belajar, maka pengetahuan yang diperoleh mungkin tidak akan menempel pada pikiran dan tidak akan membawa manfaat yang signifikan. Langkah pertama dalam memperoleh kebijaksanaan adalah diam. Langkah kedua, mendengarkan. Langkah ketiga, mengingat. Langkah keempat, berlatih. Langkah kelima, mengajarkan kepada orang lain. Kutipan ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan harus melalui proses yang panjang dan sistematis. Tahap pertama adalah dengan berdiam diri, membuka pikiran, dan mendengarkan dengan seksama. Tahap kedua adalah dengan mendengarkan dan memperhatikan orang lain. Ketiga adalah dengan mengingat dan mempertahankan pengetahuan yang diperoleh. Lalu selanjutnya dengan berlatih dan menguji pengetahuan tersebut. Dan tahap terakhir adalah dengan mengajarkan kepada orang lain yang akan membantu memperkuat pemahaman dan pengetahuan kita serta memberi ilmu pada orang lain. Pengetahuan tentang apapun, karena semua hal memiliki penyebab tidak dapat diperoleh atau lengkap kecuali jika diketahui oleh penyebabnya. Ini maksudnya menunjukkan pentingnya memahami penyebab dan asal-usul suatu hal untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap. Semua fenomena dan kejadian memiliki penyebab yang mendasar dan memahami penyebab tersebut akan membantu kita untuk lebih memahami dunia di sekitar kita. Dunia dibagi menjadi orang-orang yang cerdik dan tidak memiliki agama. Dan orang-orang yang memiliki agama tetapi tidak cerdik. Kutipan ini menunjukkan pentingnya memiliki keseimbangan antara kecerdasan dan agama. Ibn Sina percaya bahwa seorang harus memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang cukup untuk mengembangkan pemahaman agama yang benar dan merenungkan kehidupan secara bijaksana. Semesta adalah sebuah kesatuan bola. Pusatnya tidak berada di dunia ide atau di dunia benda-benda yang dapat dirasakan. Kutipan ini menunjukkan pandangan Ibn Sina tentang semesta yang holistik dan terintregasi. Ia percaya bahwa semua hal di dalam semesta ini saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Ibn Sina, semesta memiliki kesatuan dan keutuhan seperti bola yang bulat dan padat. Dan tidak memiliki pusat yang pasti di dunia ide atau dunia benda-benda yang dapat dirasakan. Pandangan ini menggambarkan pikiran kosmologi dan metafisika Ibn Sina yang kompleks dan luas. Tindakan yang paling mulia adalah membuat orang lain bahagia. Ini menunjukkan sikap alturistik dan humanis dari Ibn Sina. Ibn Sina percaya bahwa tindakan yang paling mulia adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan bagi orang lain. Pandangan ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam tentang pentingnya memperhatikan dan membantu sesama manusia. Satu-satunya kebijaksanaan yang benar adalah dengan mengetahui bahwa kamu tidak mengetahui apa-apa. Artinya, pentingnya memiliki sikap rendah hati dan kritis dalam belajar dan berpikir. Ibn Sina percaya bahwa seseorang hanya dapat memperoleh kebijaksanaan yang sejati jika mereka mampu mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak mereka ketahui. Dan selalu siap untuk belajar dan berpikir lebih dalam. Itulah beberapa kutipan dari Ibn Sina dan penjelasannya yang tentu semua tidak saya jelaskan di sini. Tapi beberapa saja yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Kutipan-kutipan yang tadi saya jelaskan menggambarkan pemikiran dan pandangan Ibn Sina yang luas, mendalam, dan penuh dengan kebijaksanaan. Karya dan pemikirannya memberikan pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam dan juga di dunia Barat. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari beliau? Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari beliau, dari pemikiran beliau. Di antaranya adalah kritis dan rendah hati. Ibn Sina sangat menekankan pentingnya memiliki sikap kritis dan rendah hati dalam belajar dan berpikir. Ia percaya bahwa hanya dengan mengakui bahwa kita tidak mengetahui segalanya, kita dapat memperoleh kebijaksanaan yang sejati. Interdisipliner Ibn Sina memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, matematika, dan filsafat. Ia memadukan berbagai disiplin ilmu untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan manusia. Lalu humanis, Ibn Sina menempatkan manusia sebagai fokus utama pemikirannya dan percaya bahwa tindakan yang paling mulia adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan bagi orang lain. Rasional Ibn Sina sangat menekankan pentingnya menggunakan akal dalam berpikir dan membuat keputusan. Ia percaya bahwa pengetahuan yang benar hanya dapat dicapai melalui rasionalitas dan bukan melalui keyakinan atau dogma. Konteks tua, Ibn Sina, memahami bahwa pemikiran dan pengetahuan selalu terikat dengan konteks sejarah, budaya, dan sosial. Oleh karena itu, ia selalu mengkaji dan mempertimbangkan konteks dalam pemikirannya. Pelajaran-pelajaran ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam belajar dan berpikir secara kritis. Memadukan berbagai disiplin imu, menghargai nilai-nilai humanis, menggunakan akal dalam membuat keputusan, dan mempertimbangkan konteks dalam memahami sesuatu. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf jika video ini singkat, padahal yang kita bahas di sini adalah Ibn Sina. Tapi mungkin di lain kesempatan, kita akan membahas lebih jauh tentang sepak terjang beliau. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.